Intro Salah pasang foto yang dilakukan pihak stasiun televisi Metro TV pada tahun 2011 silam rupanya masih terus diusut oleh sutradara Pepi Piona Putra dari sutradara Handal Almarhum Nasri Cepi ini terus membawa kasus hukumnya dengan langkah pelaporan yang dilakukan ke pengadilan negeri Jakarta Barat pada Senin 1 Juni Pepi mengaku sudah banyak sekali dampak negatif yang ia peroleh lantaran dirinya dituding sebagai teroris dengan keberadaan foto dirinya dimana hal itu membuat Pepi harus kehilangan pekerjaannya dan mengalami perceraian dengan sang istri Maksud dan tujuannya sih sebenarnya saya mencari keadilan karena selama 4 tahun ini akibat dari penayangan itu banyak dampak negatif-negatif yang saya simpulkan ibu saya sakit, ibu sekarang, dan juga saya divorce, pekerjaan saya juga sangat lantar dan juga banyaklah masalah-masalah ketika mau bekerja ditanya setiap anak produser gimana udah terrealisasi belum atas kasusnya, udah selesai belum atas kasusnya jadi masih belum bisa bekerja sama kalau belum selesai bukan hanya mengalami dampak negatif dari kasusnya bersama Metro TV dengan perceraian dan banyaknya pekerjaan yang hilang dampak psikologis pun juga dirasakan Pepi Piona dalam kasusnya sekarang ini sang ibu diakui Pepi jatuh sakit sejak melihat penayangan berita yang memasang fotonya yang diduga sebagai salah satu pelaku bom buku yang sempat heboh beberapa tahun silam ibu saya pas kejadian pelayangan itu hampir shock hampir pingsan langsung dia bawa kayak stroke ringan sampai sekarang nah itu kan Metro TV gak pernah tahu terus selalu lagi saya sempat stress terus ya udah kayak orang linglung aja takut berarti banget ya ada hal-hal apa yang tidak diinginkan selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax